Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membela pertemuannya dengan Hamas. Anwar menjelaskan, pertemuannya dengan para pemimpin Hamas di ibu kota Qatar, Doha, pada pekan lalu bukanlah sebuah tindakan untuk mendukung terorisme. Dalam pertemuannya itu, ia mengaku menyerukan gencatan senjata dan resolusi damai dalam perang di Gaza. Hal itu Anwar sampaikan dalam sebuah forum di Tokyo setelah bertemu dengan mitranya dari Jepang Fumio Kishida pada Kamis 23 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Anwar pun menegaskan pihaknya menolak untuk tunduk pada tekanan barat agar dia memutuskan hubungan dengan Hamas. Anwar bercerita, ketika ia bertemu dengan para pemimpin Hamas, ia meminta agar Hamas menghormati keputusan negara-negara tetangga dan mencoba untuk mengamankan perdamaian. Anwar juga meminta agar Hamas mengembalikan para Sandra dengan imbalan pertukaran tahanan di Israel dan terima solusi dua negara. Anwar pun mengaku telah mengenal para pemimpin Hamas selama beberapa dekade dan mereka menganggap Anwar sebagai teman. Anwar menilai, kewajiban sebagai seorang teman adalah menyampaikan apa yang terbaik bagi kepentingan Palestina untuk mendapatkan resolusi damai. Diketahui, Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Terima kasih telah menonton!